Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Senang sekali saya Yoke Lestari melaporkan secara langsung Dari gedung DPRD Provinsi Jambi Tentunya untuk melaporkan rapat paripurna Dalam rangka pelantikan ataupun juga pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Untuk masa jabatan 2024-2029 Kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa pelantikan pada hari ini diagendakan Dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Dan juga nanti akan ada 55 anggota Dewan terpilih Yang akan mengucapkan sumpah janji untuk 5 tahun ke depan Pemirsa pelantikan hari ini tentunya menjadi awal Dimana menjadi momen titik awal sebagai wakil rakyat Selama 5 tahun ke depan mengembang tugas dan juga tanggung jawab Dan dimana tugas dan tanggung jawab tersebut adalah Memperjuangkan hak-hak masyarakat Dan juga tentunya membuat kebijakan Yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Provinsi Jambi Segai informasi pemirsa sebelum nanti pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Provinsi Jambi Akan dibacakan terlebih dahulu Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang pemberhentian anggota DPRD Provinsi Jambi Masa jabatan 2019-2024 Dan setelah itu pemirsa akan dibacakan juga Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Untuk masa jabatan 2024-2029 Dan kami informasikan pemirsa Sebelum nanti pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Jambi Setelah pengucapan sumpah janji Nanti akan ada penandatanganan berita acara Dan juga setelah itu akan diumumkan Pimpinan sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Dan setelah diumumkan pimpinan sementara Akan ada penyerahan kepemimpinan Dari Ketua DPRD Provinsi Jambi Masa jabatan 2019-2024 Kepada pimpinan sementara Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa jabatan 2024-2029 Dan pemirsa tampak saat ini Di gedung DPRD Provinsi Jambi Anggota Dewan Terpilih sudah hadir Dan juga sudah menemati posisi yang sudah disediakan Baik juga tamu undangan dan juga keluarga Tentunya sudah hadir Karena untuk menyaksikan pelantikan anggota DPRD Baiklah pemirsa Tampaknya sebentar lagi Untuk rapat paripurna ini akan segera dimulai Marilah kita saksikan bersama Rapat paripurna Dalam rangka pelantikan Ataupun juga pengusapan Sumpah janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa jabatan 2024-2029 Saya Yoke Lestari melaporkan secara langsung Dari gedung DPRD Provinsi Jambi Selamat menyaksikan Dari gedung DPRD Provinsi Jambi Boleh telpon genggamnya di mode silent Sekali lagi kami informasikan Untuk seluruh tamu undangan Agar telpon genggam Disesuaikan nadanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Om swastiastu nama budaya dan salam kebajikan Yang terhormat Gubernur Jambi Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Yang kami hormati Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi Beserta Forkopimda Provinsi Jambi Dan para tamu undangan Puji syukur kita panjatkan Kalian Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat rahmat serta hidayahnya Pada hari ini 9 September 2024 Kita dapat hadir dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dengan agenda Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2024-2029 Mengawalnya acara ini Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Anggota DPRD Provinsi Jambi Anggota DPRD Provinsi Jambi Perguna DPRD Provinsi Jambi Anggota DPRD Provinsi Jambi Indonesia Kebangsaanmu Bangsa dan para namanya Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu Hiduplah anakku, hiduplah anakku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangsaku, rakyatku, semuanya Hiduplah anakku, hiduplah anakku 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 kembali Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Kepada yang terhormat Bapak Dr. Edi Purwanto SHI MSI, disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Pada hari ini Saya nyatakan resmi dibuka Dan terbuka untuk umum Yang terhormat Saudara Gubernur Jambi Beserta Ibu Hajah Kesnidar Al-Haris Yang terhormat Konsur Forkopimda Provinsi Jambi Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pesat Istilatuh yang mewakili Adil bersama kita Pak Kapolda Jambi Pak Irjen Pol Dr. Nadas Rusdi Hartono MSI Pak Wakajati Jambi Pak Riliano Budi Santoso S.A.M.H Kemudian Makili Pak Dan Rem Pak Kasiter Kolonel Kaferi Adnan Wahyu SIP Karena Pak Dan Rem Masih hari ini Masih berjibaku Dengan Karhutlah Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Pak Dr. Herdi Agustin S.H.M.H Yang sebentar lagi Insya Allah Akan melantik Anggota Dewan Yang Baru Kemudian Yang terhormat Saudara Kepala BPK Perwakilan Jambi Ketua Umusmen Perwakilan Jambi Kepala Binda Jambi Ketua KPID Provinsi Jambi Dan Ketua KI Provinsi Jambi Atau yang mewakili Yang terhormat Saudara Ketua KPU Provinsi Jambi Dan Ketua Bawasul Provinsi Jambi Beserta Anggota Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Para Asisten Kepala Badan Kekanwil Kepala Dinas Kepala Biro Kepala Kantor Di Instasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Yang terhormat Saudara Rektor Unja Rektor Win Jambi Besta Istri Yang terhormat Rektor Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Jambi Atau yang mewakili Yang terhormat Saudara Para Wakil Ketua Dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Serta Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Terpilih Masa Jabatan 2024-2029 Besta Istri Yang terhormat Saudara Para Wakil Ketua Para Wakil Ketua Mohon maaf Para Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Para Bupati Dan Wakil Bupati Supropesi Jambi Besta Istri Atau yang mewakili Yang terhormat Saudara Para Staf Ahli Gubernur Jambi Yang terhormat Para Staf Ahli DPRD Provinsi Jambi Yang terhormat Saudara Pimpinan Partai Politik Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Badan Eksekutif Mahasiswa Dan Pimpinan Organisasi Wanita Provinsi Jambi Yang terhormat Yang terhormat Bapak Ibu Yang terhormat Yang terhormat Yang terhormat Semoga Semoga kita semua Menjadi umat-umat Yang terbaik Selanjutnya kami Mengucapkan terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada para undangan Yang telah meluangkan Waktunya Untuk menghadiri Rapat Paripurna ini Sebelum memasuki acara Pokok Rapat Paripurna Hari ini Yaitu pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa jabatan 2024-2029 Hasil pemilihan umum Tahun 2024 Perkenankanlah kami Menyampaikan Pemandangan umum Dewan sebagai pengantar Sekaligus Kata akhir Dewan Berkenaan Dengan berakhirnya Tugas anggota DPRD Provinsi Jambi Masa bakti 2019-2024 Saudara Gubernur Jambi Setahadirin yang berbahagia Alhamdulillah Pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2024 Baru saja kita lalui Dalam keadaan aman Dan damai Seperti kita ketahui Bahwa Pemilihan tahun 2024 Dilaksanakan secara serentak Dimana Pemilihan pelaksanaan Presiden Saya ulangi Pemilihan pasangan Presiden Dan wakili Presiden Serta pemilihan Anggota legislatif Dilaksanakan Pada waktu bersamaan Yang hasilnya Telah kita ketahui bersama Melalui pemilihan ini Untuk kesekian kalinya Kita berhasil Mempraktekkan Proses demokratisasi Yang baik di negara Indonesia Yang kita cintai ini Untuk itu kami Ucapkan selamat kepada Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Hasil pemilu 2024 Yang sesaat lagi Akan mengucapkan Sumpah Janji Sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi Masa jabatan 2024-2029 Semoga Estafet Pengemban Amanah rakyat Dapat terus Dilaksanjutkan Demi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Di masa yang akan Datang Saudara Gubernur Jambi Serta hadirin Yang berbahagia Berbicara mengenai Perjalanan Dewan Masa jabatan 2019-2024 Tidak terlepas Dari kondisi sosial Politik Dan ekonomi Yang terjadi Pada bangsa Indonesia Yang tentu saja Ada dampaknya Kepada Provinsi Jambi Alhamdulillah Berkat kerjasama Dan kekompakan Di internal Dewan Dan dukungan Dari pemerintah Provinsi Jambi Silaku mitra kerja Dewan Masa bakti 2019-2024 Telah menghasilkan Banyak keputusan Yang berdampak Pada peningkatan Kesejahteraan Dan pembangunan Infrastruktur Di Provinsi Jambi Selanjutnya Sebagai bagian Dari pemerintahan daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah DPRD Provinsi Jambi Telah menjalankan Fungsi-fungsi Dewan Selama 5 tahun ini Dengan optimal Sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Disertai Rasanya tanggung jawab Dan sikap kritis Dalam menyekapi Berbagai kebijakan Eksekutif Dari awal Pelantikan kami Sebagai anggota Dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi Periode 2019-2024 Kami meminta Pemerintahan Provinsi Jambi Untuk dapat fokus Pada penyelesaian Permasalahan Kualitas pelayanan Publik Peningkatan Kualitas pendidikan Dan pelayanan Kesehatan Pembangunan Infrastruktur Dan peningkatan Kondisi jalan Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Ijin Legal Drilling Dan lain-lain Saat Indonesia Dilanda COVID-19 Pada April 2020 DPRD Provinsi Jambi Terlalu meminta Pemprov Untuk merumuskan Grand Design Penanganan COVID-19 Di saat yang sama DPRD juga Menjadi pelopor Dan pendukung penuh Refocusing APBD Provinsi Jambi Untuk penanganan COVID-19 Untuk percepatan Penanganan Pasien COVID-19 Kami mendesak Penyelesaian Rehab Gedung VIP Rumah Sakit Umum Raden Matahir Yang sempat Mangkrak Akhirnya Pembangunan Dilanjutkan Dan sekarang Telah dapat Beroperasi PPDB Untuk jenjang pendidikan SMA Sederajat Adalah salah satu Permasalahan Yang harus diselesaikan Secara komprehensif Oleh pemerintah Provinsi Jambi Pada tahun 2021 Bersama TAPD Provinsi Jambi Kami telah menganggarkan Pembangunan 14 ruang kelas baru Yang tersebar Di beberapa SMA negeri Di dalam kota Jambi Ditambah Pembangunan Satu unit sekolah baru Yaitu SMA 14 Yang terletak Di kawasan mayang Kota Jambi Dari 100 RKB Yang kami targetkan Telah terbangun 24 RKB Pada tahun 2021 Target tersebut Tidak dapat Terrealisasi Selain dikarenakan Keterbatasan Anggaran Ternyata Sekolah juga Tidak memiliki Luas lahan Yang memadai Permasalahan olahraga Pembinaan generasi muda Peningkatan sarana Dan perasaran rumah ibadah Pembangunan pondok pesantren Dan pengembangan seni Budaya Juga menjadi perhatian kami Sebagai wakil rakyat Provinsi Jambi Ini dapat dilihat Dari berbagai usulan Pokok-pokok pikiran DPRD Yang kami sampaikan Mulai dari Penyusunan RKBD Pada tahun 2022 Kami telah menyepakati Di rapat badan anggaran Penaman anggaran Bantuan kepada santri Yang bermukim Di padahal pesantren Dari 200 ribu Menjadi 390 ribu rupiah Per orang Pertahun Mudah-mudahan Ini dilanjutkan Dengan anggota yang baru Pada tahun anggaran 2023 Yang lalu Kami juga telah Mengalokasikan Anggaran Sebesar 5 miliar Rupiah Untuk bantuan Kepada kelompok seni Budaya Yang ada di Provinsi Jambi Yang tujuannya adalah Pelestarian budaya Di Provinsi Jambi Terkait Pemberantasan Legal Mining Ilegal Drilling Antisipasi Karhutla Dan penanganan Berbagai angkutan Batubara Kami terus bersinergi Dengan Forkopimda Khususnya TNI Polri Kami sangat mengapresiasi Kinerja Dua lembaga ini Yang telah Berjibaku Tanpa Kena lelah Dalam pemberantasan Seperti Pengeboran Minyak ilegal Dan antisipasi Karhutla Pada tanggal 15 Juni 2021 DPRD Provinsi Jambi Untuk pertama kalinya Memperoleh penghargaan Green Leadership Nirwasinta Tantra 2021 Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Sebagai bentuk Apresiasi Atas kepedulian Terhadap lingkungan hidup Penghargaan ini Juga Untuk pertama kalinya Diperoleh Pemerintahan Provinsi Jambi Hadirin yang kami muliakan DPRD Provinsi Jambi Juga telah membentuk Pansus konflik lahan Yang rekomendasinya Menjadi salah satu Bahan rujukan Kementerian ATBPN Dan juga Daerah lain Dalam proses penyelesaian Konflik lahan Di Provinsi Jambi Khususnya Dan Indonesia Pada umumnya Alhamdulillah Konflik antara PTBSU Dan SAD 113 Yang telah berlangsung Puluhan tahun Akhirnya Terselesai Dengan diserahkan Lahan seluas 750 hektare Untuk SAD 113 Pada PTBSU Atas prestasi Penyelesaian konflik ini DPRD Provinsi Jambi Memperoleh penghargaan Dari Menteri ATR BPN Pada bulan Desember Tahun 2022 Atas capaian tersebut Kami haturkan Terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada seluruh pihak Yang telah membantu Proses penyelesaian Konflik lahan Masyarakat SAD 113 Mulai dari Kementerian ATR BPN Kanwil BPN Provinsi Dan Rem Garuda Putih Polda Jambi Dan seluruh pihak Yang telah berkontribusi Yang tidak dapat kami sebutkan Satu persatu DPRD Provinsi Jambi Juga telah membentuk Pasus bangunan Gunas Sarah Atau yang dikenal Dengan pasus BOT Yang tujuan utamanya adalah Peningkatan PAD Provinsi Jambi Dan dari hasil kerjasama Antara pemanfaatan Aset pemerintah Provinsi Jambi Dari fungsi pembentukan perda Sampai dengan akhir masa jabatan DPRD Provinsi Jambi Periode 2019-2024 Telah menetapkan 49 peraturan daerah Provinsi Jambi Yang terdiri dari 25 perda inisiatif DPRD Dan 24 perda usulan Pemerintah daerah lainnya Yang pertama Peraturan Di antaranya adalah Yang pertama Peraturan daerah Provinsi Jambi Yang berkenaan dengan Anggaran pendapatan Dan belanja daerah Setiap tahun anggaran Dua Peraturan daerah Provinsi Jambi Yang berkenaan dengan Pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah Tiga Perda Yang berkenaan dengan Perubahan nama Dan penamaan modal Pada PT Bank Pembangunan daerah Jambi Persero Empat Peraturan daerah Provinsi Jambi Yang berkenaan dengan Pajak dan retribusi daerah Lima Peraturan daerah Provinsi Jambi Yang berkenaan dengan Dengan rencana Pembangunan jangka menengah daerah Rencana pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2025-2045 Grandesan pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2020 Kenam Perda Provinsi Jambi Yang berkenaan dengan Pertambangan dan energi daerah Ketujuh Perda Provinsi Jambi Yang berkenaan dengan Perhubungan dan jalan Serta Tata niaga komoditi Perkebunan dan kawasan Pertanian pangan berkelanjutan Kedelapan Perda Provinsi Jambi Yang berkenaan dengan Adat Melayu Jambi Pengakuan dan Pelindungan hak Masyarakat adat Serta perlindungan Dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas Kesembilan Perda Provinsi Jambi Yang berkenaan dengan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren Dan tentang pendidikan Pancasila Dan wawasan kebangsaan Kesebelas Peraturan daerah Provinsi Jambi Yang berkenaan dengan Pengaturan organisasi Dan tata kerja Perangkat daerah Dan masih banyak Yang lainnya Hadirnya yang kami muliakan Dan masyarakat Jambi Yang kami cintai Sejumlah pekerjaan rumah Sudah kami selesaikan Walaupun tentunya Belum mampu Menjawab semua harapan Dan persoalan yang ada Di tengah-tengah Masyarakat Provinsi Jambi Oleh karena itu Kami berharap Agar DPRD Provinsi Jambi Masa jabatan 2024-2029 Dapat melanjutkan Program-program Yang bermanfaat Bagi masyarakat Provinsi Jambi Termasuk Mengawal Proses Tindak lanjut Terhadap rekomendasi-rekomendasi Yang telah Dewan hasilkan Seperti rekomendasi Atas penyelesaian Kompik lahan Rekomendasi Atas kerjasama Pemanfaatan Aset pemerintah Dan Serta rekomendasi Rekomendasi lainnya Jangan takut Dan jangan gentar Terhadap pihak-pihak Yang berusaha Menodai Dan menghalang-halangi Realisasi Sumpah Rekan-rekan Untuk memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Jambi Yakinlah Allah Selantiasa Bersama teman-teman Sekalian Selama Teman-teman Bertakwa Dan selalu Berbuat baik Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam suara Nahal ayat 128 Sesungguhnya Allah Bersama Orang-orang yang Bertakwa Dan orang-orang Yang berbuat Kebajikan Saudara-saudara Jambi Setahadirin Yang kami hormati Demikianlah Sekilas paparan Kegiatan Di PRD Profesi Jambi Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya Sampai Dengan menjelang Perakhirnya Masa jabatan Hari ini Kepada rekan-rekan Anggota Dewan Masa jabatan 2019 2024 Yang masih diberikan Kepercayaan oleh Masyarakat Untuk bertugas Lagi di DPRD Pada masa Bakti 2024-2029 Kiranya Pengalaman 5 tahun Yang telah kita Jalani Dapat terus Dikembangkan Terhadap hal-hal Positif Dalam menghasilkan Karya-karya Yang bermanfaat Bagi Masyarakat Jambi Kiranya Dapat dijaga Ditularkan Kepada Anggota Dewan Baru Sehingga Dalam Suasana Dan semangat Baru DPRD Profesi Jambi Dapat Mengukir Prestasi Dan Keberhasilan Yang lebih Baik Sebagaimana Ungkapan Memelihara tradisi Lama Yang baik Dan mengambil Kebiasaan Baru Yang lebih Baik Ada pun Untuk rekan-rekan Yang tidak Bertugas Lagi Di DPRD Semoga Dapat Mengembangkan Pengalaman Yang didapat Selama ini Untuk meraih Kesuksesan Dan prestasi Yang lebih Baik Lagi Salam Kepada Seluruh Keluarga Ada Di rumah Kami juga Mengucapkan Terima kasih Dan penghargaan Setinggi-tingginya Kepada Gubernur Jambi Serta Jajaranya Dan Unsur Forkopimda Atas kerjasama Yang terjalin Sangat baik Selama ini Terima kasih Dan penghargaan Setinggi-tingginya Juga Kami Sampaikan Kepada Sekretaris DPRD Profesi Jambi Beserta Seluruh Setap Dan Yang telah Memfasilitasi Seluruh Kegiatan Dewan Selama ini Sehingga Tugas Dan fungsi Dewan Dapat Berjalan Dengan Baik Kepada Para Tokoh Masyarakat Alim Ulama Ceripandai Isan Pers Adik-adik Mahasiswa Kawan-kawan NGO Dan Segenap Lapisan Masyarakat Yang telah Berperan Aktif Menyampaikan Aspirasi Memberi Kritik Dan Saran Konstruktif Kepada Kami Kami Ucapkan Ribuan Terima Kasih Akhirnya Angkota Dewan Juga Yang tidak terlepas Dari Kekurangan Dan Kekhilapan Kami Atas Nama Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019 2024 Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Selebar Lebarnya Atas Segala Salah Dan Khilaf Kami Dan Kepada Allah Kami Mohon Ampun Saya Juga Sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi Peserta Istri Saya Anak Anak Saya Mohon Berdiri Baik Akbar Tama Mana Tama Mana Tia Mas Baik Mohon Berdiri Ini Istri Dokter Ari Istri Saya Anak Saya Faik Umurnya 11 Tahun Baru Kelas 6 Akbar Mana Akbar Ini Umur 9 Tahun Kelas 4 Yang Paling Kecil Umur 4 Tahun Ini Murni Anak Ketua DPRD Plasentanya Ada Di Rumah Dinas Ketua DPRD Kemudian Si Akbar Plasentanya Di rumah Dinas Pak Wakil Ketua DPRD Pak Cik Buri Itu Dulu Jadi Dua Anak Saya Ari-arinya Plasentanya Ada Di rumah Dinas Pimpinan DPRD Kami Kami Mohon Maaf Pada Masyarakat Jambi Terima Kasih Atas Kerjasamanya Saya Juga Manusia Biasa Tentu Kadang-kadang Ada Pernyataan Saya Perbuatan Kami Sekeluarga Yang Kurang Berkenan Dari hati Yang Paling Dalam Sudilah Kiranya Bapak Ibu Dapat Memaafkan Kami Sekeluarga Silahkan Duduk Berdeka Lima Tahun Tidak Terasa Ya Matunya Mengakhiri Sambutan Ini Ijinkah Kami Menyampaikan Beberapa Bait Pantun Daun Selisih Daun Selasih Di atas Batu Tali Terukur Buluh Diikat Rapi Terima Kasih Telah Membantu Dari Gubernur Forkopimda Dan Seluruh Masyarakat Jambi Nakduo Pantung Beriring Dadat Ada Di atas Jerami Banyak Sekali Tak Terbuhuli Maaf Kami Untuk Masyarakat Jambi Masih Ada Aspirasi Belum Terpenuhi Natigo Pantun Beriring Malam Ramadan Tali Hampaikan Satu Bumi Tetap Terhubung Salam Perpisahan Kami Sampaikan Satu Rahmi Tetaplah Tersambung Demikian Kata Sambutan Dari Kami Selanjutnya Kami Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selanjutnya Ini akan dipandu oleh pembawa acara Kami Persilahkan Dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Beresemian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2024-2029 Oleh pelaksana tugas Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Kepada Ibu Zidni Aisyah SSTPMA Disilakan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 2 1.4 Garis Datar 3678 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memperhatikan Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024 Kesatu Meresmikan Pemberhentian Dengan Hormat Yang namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Ini Sebagai Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Dan Kepadanya Diberikan Jasa Pengabdian Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Disertai Ucapan Terima Kasih Atas Pengabdian Dan Jasa-jasanya Selama Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Kedua Keputusan Menteri Ini Mulai berlaku Pada tanggal Berakhirnya Masa Jabatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024 Ditetapkan Di Jakarta Pada tanggal 6 September 2024 Menteri Dalam Negeri Muhammad Pito Karnavian Ditanda tangani Salinan Keputusan Menteri Ini Disampaikan Kepada Yang Terhormat 1. Presiden Republik Indonesia 2. Wakil Presiden Republik Indonesia Di Jakarta 3. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Di Jakarta 4. Ketua Mahkamah Agung RI Di Jakarta 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Di Jakarta Dan seterusnya Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4 Garis Datar 3678 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 1. Dr. Edi Purwanto SHIMSI Parpol PDIP Dapil Jambi 1. Akmaludin SPDI PDIP Jambi 2. Nurtri Kadarini SEMSI AK PDIP Jambi 2. Dan seterusnya Sampai dengan Nomor 55 Rusdi SH Parpol Berkarya Jambi 1. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Ditandatangani Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 2.1.4 Garis Datar 3679 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Menteri Dalam Negeri Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memperhatikan Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan 2024 Sampai dengan 2029 Kesatu Meresmikan Pengangkatan Yang namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Ini Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan 2024 2029 Dan Kepadanya Diberikan hak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Kedua Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi 5 tahun Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah Ataupun Janji Ketiga Keputusan Menteri Ini Mulai berlaku Pada tanggal Pengucapan Sumpah Atau Janji Dan berakhir Pada saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan Tahun 2024 2029 Telah Melaksanakan Masa Jabatannya Selama 5 tahun Ditetapkan Di Jakarta Pada tanggal 6 September 2024 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnaviandi Tanda tangani Salinan Keputusan Menteri Ini Disampaikan Kepada Yang Tormat 1. Presiden Republik Indonesia 2. Wakil Presiden Republik Indonesia Di Jakarta 3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Jakarta 4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di Jakarta 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Di Jakarta Dan seterusnya Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Titik 2 Titik 1 Titik 4 Garis Datar 3679 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024 2029 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024 2029 Adalah Sebagai berikut Nama Satu Zulkifli Linus Partai Politik Pan Daerah Pemilihan Jambi 1 Dua Dokteranes Haji Rusli Kamasiregar MSI Pan Jambi 1 Tiga Muhammad Hafiz Pan Jambi 2 Empat Riri Novianti SE Pan Jambi 2 Lima Ahmad Ahmad Kausari STMT Pan Jambi 3 Enam Afwan Yuzaputra SPD Pan Jambi 4 Tujuh Tujuh Ansori Ansori S. I Pan Jambi 5 Lapan Bima Audia Pratama Pan Jambi 6 Sembilan Muhammad Adib Mubarak SPD Pan Jambi 6 Sepuluh Arpin Siregar Pan Jambi 6 Sebelas Riana Doris Sembiring SH Partai Politik Golkar Jambi 1 Dua Belas Haji Ivan Hurata STMMMT Golkar Jambi 2 Tiga Belas Pinto Jaya Negara BA SPSI MSI Golkar Jambi 3 Empat Amrizal SAP Golkar Jambi 4 Empat Lima Dokter Haji Sukandar SKOM MSI Golkar Jambi 5 Enam Belas Mazlan SKOM ME Golkar Jambi 5 Tujuh Belas Ahmad Jafar SH Golkar Jambi 6 Lapan Belas Insinyur Daulat Sitorus Partai Politik PDIP Jambi 1 Siman Akmaluddin SPDI PDIP Jambi 2 Dua 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 Sam Suriduan ST PDIP Jambi 3 Dua 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 Terucita Avianisa SFAM PDIP Jambi 4 Dua Dua Suwarno SE PDIP Jambi 5 Dua Tiga Haji Muhammad Zuldi Ikrom PDIP Jambi 6 Dua Putra Putra Absor Hasif Buwan SH Partai Gerindra Jambi 1 Dua Lima Abun Yani SH Gerindra Jambi 2 Dua Haji Ahmad Sarwani Gerindra Jambi 3 Dua Tujuh Edminudin SEMH Gerindra Jambi 4 Dua Lapan Hambali Gerindra Jambi 5 Dua Sembilan Doktor Faizal Riza STMM Gerindra Jambi 6 Tiga Puluh Muhammad Nasir SE Partai Politik PKB Daerah Pemilihan Jambi 1 Tiga Satu Insinyur Haji Erpan ME PKB Jambi 2 Tiga Dua Juanda SPDI PKB Jambi 3 Tiga Tiga Arwianto SE PKB Jambi 4 Tiga Empat Haja Eka Majid Muas SEMH PKB Jambi 5 Tiga Lima Haji Abdul Hamid SH PKB Jambi 6 Tiga Enam Haja Yuli Yuli TSE MM Partai Politik Demokrat Daerah Pemilihan Jambi 1 Tiga Tujuh Haji Burhanuddin Mahir SH Partai Demokrat Jambi 2 Tiga Lapan Doktor Insinyur Haji Ahmad Fauzi MT Partai Demokrat Jambi Tiga Tiga Sembilan Darmayansyah SPD MM Partai Demokrat Jambi Empat 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 Keh Haji Rifai SH Partai Demokrat Jambi Lima Empat Satu Ibnu Sina Partai Politik P3 Daerah Pemilihan Jambi Satu Empat Dua Muhammad Mahdan Eskom P3 Jambi Dua Empat Tiga Muhammad Chandra Muzaffar Al-Gifari P3 Jambi Tiga Empat Empat Syafaruddin P3 Jambi Tiga Empat Lima Haji Yahya SPDI P3 Jambi Lima Empat Enam Maya Fitriah Siregar Partai Politik Nasdem Daerah Pemilihan Jambi Satu Empat Tujuh Sapuan Ansori SE Nasdem Jambi Dua Empat Lapan Izhar Majid Nasdem Jambi Tiga Empat Sembilan Dokter Umaima Kamila M.A.R.S. Nasdem Jambi Lima Lima Yudi Haryanto EY Nasdem Jambi Enam Lima Satu Heruk Kustanto SPD MPD Partai Politik PKS Daerah Pemilihan Jambi Satu Lima Dua Haji Raden Fauzi SKM PKS Jambi Dua Lima Tiga Haji Hafiz Hasbialla SEMM PKS Jambi Tiga Lima Mustaharuddin SE PKS Jambi Lima Lima Muhammad Rendra Ramadhan Usman PKS Jambi Enam Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Ditanda Tangani Persiapan Pengucapan Sumpah Janji Kepada Anggota DPRD Yang Akan Dilantik Untuk Dapat Menuju Tempat Yang Telah Ditentukan Satu Zulkif Lilinus Partai Amarak Nasional Daerah Pemilihan Jambi Satu Dua Dokter Handes Haji Rusli Kamal Siregar MSI Partai Amanat Nasional Jambi Satu Tiga M Hafiz Partai Amanat Nasional Jambi Dua Empat Ririn Ririn Novianti SE Partai Amanat Nasional Jambi Dua Lima Ahmad Kausari STMT Partai Amanat Nasional Jambi Tiga Enam Afuan Yusra Putra SPD Partai Amanat Nasional Jambi Empat Tujuh Tujuh Ansori SVI Partai Amanat Nasional Jambi Lima Delapan Bima Audia Pratama Partai Amanat Nasional Jambi Enam Sembilan M Adib Mubarak SPD Partai Amanat Nasional Jambi Enam Sepuluh Arpin Siregar SIP Partai Amanat Nasional Jambi Enam Sebelas Riana Doris Sembiring SH Partai Golkar Jambi Satu Dua Belas Haji Ivan Wirata STMMMT Partai Golkar Jambi Dua Tiga Belas Pinto Jaya Negara SPSI MSI BA Partai Golkar Jambi Tiga Empat Belas Amrizal SAP Partai Golkar Jambi Empat Lima Belas Doktor Haji Sukandar SKOM MSI Partai Golkar Jambi Lima Enam Belas Mazlan SKOM ME Partai Golkar Jambi Lima Tujuh Belas Ahmad Jafar SH Partai Golkar Jambi Enam Delapan Belas Insinyur Daulat Sitorus PDIP Jambi Satu Senam Belas Akmaludin SPDI PDIP Jambi Dua 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 Sampul Ridwan SD PDIP Jambi Tiga Dua Dua APT Rucita Arfianisa S.Fam PDIP Jambi Empat Dua Dua Suwarno SE PDIP Jambi Lima Dua 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 Haji M. Zuldi Ikrom PDIP Jambi Enam Dua 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 Putra Absor Hasibuan SH Partai Gerindra Jambi Satu Dua 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 TUMH Partai Gerindra Jambi Empat Dua 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 Faizal Riza STMM Partai Gerindra Jambi 6 30 Muhammad Nasir SE PKB Jambi 1 31 Insinyur Haji Erpan ME PKB Jambi 2 32 Juwanda SPDI PKB Jambi 3 33 Arwi Yanto SE PKB Jambi 4 34 Haja Eka Majid Muas SEMH PKB Jambi 5 35 Haji Abdul Hamid SH PKB Jambi 6 36 Haja Yuli Yuliarti SEMM Partai Demokrat Jambi 1 37 Haji Burhanuddin Mahir SH Partai Demokrat Jambi 2 38 38 38 Dr. Insinyur Haji Ahmad Fauzi MT Partai Demokrat Jambi 3 39 Darman Sya SPD MM Partai Demokrat Jambi 4 40 40 40 KIAI Haji Rifai SH Partai Demokrat Jambi 5 41 Ibn Sina Partai Persatuan Pembangunan Jambi 1 42 42 Muhammad Mahdan ESKOM Partai Persatuan Pembangunan Jambi 2 43 Muhammad Chandra Muzaffar Al-Gifari Partai Persatuan Pembangunan Jambi 3 44 Syafah Rudin Partai Persatuan Pembangunan Jambi 3 45 Haji Yahya SPDI Partai Persatuan Pembangunan Jambi 5 46 Maya Fitra Siregar Partai Nasdem Jambi 1 47 Sapuan Ansori SE Partai Nasdem Jambi 2 48 Ishar Majid Partai Nasdem Jambi 3 49 Dokter Umaima Kamila Mars Partai Nasdem Jambi 5 50 Yudi Haryanto Eye Partai Nasdem Jambi 6 51 Herkustanto SPD MPD Partai Keadilan Sejahtera Jambi 1 52 52 Haji Raden Fauzi SKM Partai Keadilan Sejahtera Jambi 2 53 Haji Hafiz Hasbiullah SEMM Partai Keadilan Sejahtera Jambi 3 54 Mustaharudin SEMM Partai Keadilan Sejahtera Jambi 5 55 Muhammad Rendra Ramadhan Usman Partai Keadilan Sejahtera Jambi 6 Dan Rohaniawan Masing-Masing Agama Menempati Tempat Yang Telah Ditentukan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Disilakan Menuju Tempat Yang Telah Ditentukan Hadirin Dimohon Berdiri Pengucapan Sumpah Janji Dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Kepada Yang Mulia Bapak Dr. Herdi Agustin S.A.M.HUM Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum saya memandu Pengambilan Sumpah Janji Terlebih dahulu Saya ingin bertanya Apakah Saudara-saudara Bersedia untuk diambil Sumpah Atau Janji? Bersedia Menurut Agama Apa? Bersedia Agama Kristen Perlu saya ingatkan Kepada Saudara-saudara Bahwa Sumpah Atau Janji yang akan Saudara-saudara ucapkan ini Adalah mengandung tanggung jawab Terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanggung jawab Memelihara dan menyelamatkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta tanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi Sumpah Janji ini Disamping disaksikan diri sendiri Dan oleh semua yang hadir sekarang ini Juga yang terpenting sekali Harus diakini bahwa Sumpah Janji yang akan Saudara-saudara ucapkan tersebut Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui Apa yang Saudara-saudara ucapkan Dan apapun yang tersimpan dalam hati Saudara-saudara Dan kepada Tuhan itulah Akhirnya pertanggung jawaban Akan Saudara-saudara berikan Kini perhatikan dan ikuti Ucapan saya Bagi yang beragama Islam Demi Allah Saya bersumpah Demi Allah Saya bersumpah Bagi yang beragama Kristen Demi Tuhan Saya berjanji Demi Tuhan Saya berjanji Sekarang seluruhnya ikuti ucapan saya Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai anggota Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Dan seadil-adilnya Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Dengan berpedoman pada Pancasila Dengan berpedoman pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Bahwa saya Dalam menjalankan kewajiban Dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Demi tegaknya kehidupan demokrasi Demi tegaknya kehidupan demokrasi Serta mengutamakan Serta mengutamakan Kepentingan bangsa dan negara Kepentingan bangsa dan negara Daripada kepentingan pribadi Daripada kepentingan pribadi Seseorang dan golongan Seseorang dan golongan Bahwa saya Bahwa saya Akan memperjuangkan Akan memperjuangkan Aspirasi rakyat yang saya wakili Aspirasi rakyat yang saya wakili Untuk mewujudkan tujuan nasional Untuk mewujudkan tujuan nasional Demi kepentingan bangsa Demi kepentingan bangsa Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Bagi yang beragama Kristen Semoga Tuhan menolong saya Semoga Tuhan menolong saya Dilanjutkan dengan Penetanganan berita acara Pengucapan Sumpah Janji Secara simbolis Dari masing-masing Kelompok agama Dari masing-masing Dari masing-masing Ketua Pengalian Tinggi Jambi Dan rohaniawan Disilahkan kembali Ketempat semula Hadirin disilahkan Duduk kembali Hadirin yang kami hormati Selanjutnya Sesi foto bersama Dan mohon berkenan Kepada anggota DPRD Prof. Jambi Masa Jabatan 2019-2024 Disilahkan menempat Di tempat yang telah ditentukan Kami undang Yang terhormat Gubernur Jambi Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Untuk dapat bergabung Ketempat yang telah ditentukan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Saya Gubernur Jambi Mengucapkan Selamat dan sukses Atas pelantikan Anggota DPRD Komisi Jambi Masa Periode 2024-2029 Semoga Kerja nyatanya Untuk rakyat Dapat memberikan Solusi Memanfaat Bagi Keberlangsungan Dan Kejadaran Masyarakat Memaharapkan Peran serta Kegumpakan Kebersamaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dapat terjaga Sehingga Proses pembangunan Dapat berjalan Dengan sebaik-baiknya Saya selalu Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gubernur Jambi Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Disilahkan kembali ke tempat Dan Kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi Yang baru mengucapkan Sumpah janji Agar dapat Menempati Kursi Yang telah Disediakan Baik Pemirsa Baru saja Sudah kita saksikan Bersama Untuk Anggota Dewan Terpilih Yang Menempati Posisi Masing-Masing Dan juga Baru saja Melakukan Sesi Foto Bersama Dan Pemirsa Baru saja Kita saksikan Bersama Untuk Pengucapan Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Untuk Masa Jabatan 2024-2029 Dan Tentunya Pengucapan Sumpah Janji Ini Menjadi Awal Nantinya Selama 5 tahun Kedepan Menjadi Wakil Rakyat Dimana Tugas Dan Tanggung jawab Tersebut Adalah Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Dan Juga Tentunya Membuat Kebijakan Yang Juga Berpihak Kepada Kepentingan Masyarakat Dan Tampaknya Sebentar Lagi Pemirsa Akan Diumumkan Pimpinan Sementara Anggota DPRD Provinsi Jambi Dan Setelah Diumumkan Pimpinan Sementara Akan Ada Penyerahan Kepemimpinan Dari Ketua DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024 DPRD Provinsi Jambi Kepada Ibu Sidney Aisyah SSTPME Disilakan Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2024-2029 Mempedomani Ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten Kota Dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE Sementara DPRD Terdiri Atas Satu Orang Ketua Dan Satu Orang Wakil Ketua Yang Berasal Dari Dua Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Terbanyak Pertama Dan Kedua DPRD Dua Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keperolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bahwa Partai Amat Nasional Dan Partai Golongan Karya Mendapatkan Keperolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 Dengan Memperoleh Kursi Terbanyak Pertama Dan Kedua Di DPRD Tiga Berdasarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi 160 1133 DPRD 2024 Tanggal 2 September 2024 Perihal Permintaan Nama Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Sementara Empat Bahwa Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nomor PAN Garing 05 Garing AK Garis Datar S Garing 056 Garing 9 Romawi Garing 2024 Tanggal 6 September 2024 Perihal Penyampaian Nama Calon Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jambi Nomor 22 Garing Golkar Garing 9 Romawi Garing 2024 Tanggal 2 September 2024 Perihal Rekomendasi Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi Dari Partai Golkar Berdasarkan Hadi Atas Kami Umumkan Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2024 2029 Adalah Bapak Muhammad Hafiz Dari Partai Amat Nasional Sebagai Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi Dan Bapak Mazlan Eskom ME Dari Partai Golongan Karya Sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi Jambi 9 September 2024 Penyerahan Pimpinan Dewan Dari Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019 2020 Kepada Pimpinan Sementara Kepada Bapak M Hafiz Dan Bapak Mazlan Eskom ME Untuk Dapat Merju Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Kami Undang Juga Kepada Yang Terhormat Bapak Dokter Edi Provinsi Bapak Dokter Pol Fariza STMM Bapak Pinto Jaya Negara SPSI MSIBE Bapak Haji Burhanuddin Mahir SH Untuk Dapat Menuju Tempat Yang Telah Ditentukan Hadirin Dimohon Berdiri Dilanjutkan Dengan Penyerahan Palu Pimpinan Dan Dilanjutkan Dengan Penyerahan Buku Memori Dan Dilanjutkan Dengan Sesi Foto Bersama Dilanjutkan Kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019 2024 Disilakan Menuju Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Kepada Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Jambi Disilakan Menempati Kursi Pimpinan Yang Telah Disediakan Hadirin Disilakan Dudu Kembali DPRD 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 Hadirin Yang Kami Hormati Rapat Paripurna akan dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi. Kepada yang terhormat, Bapak M. Hafiz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi saya terima. Yang terhormat, Saudara Gubernur Provinsi Jambi beserta Ibu, Haja Hesnidar Al-Haris, SE. Yang terhormat, Wakil Gubernur Jambi beserta Ibu, Haja Khomeira Abdul Hassani. Yang terhormat, Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta Istri. Yang terhormat, Saudara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Ketua Ombudsman, Perwakilan Jambi, Kepala Binda Jambi, Kepala KPID Provinsi Jambi dan Ketua KI Provinsi Jambi atau yang mewakili. Yang terhormat, Saudara Ketua KPU Provinsi Jambi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi beserta anggota atau yang mewakili. Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Para Asisten, Kepala Badan Kakanwil, Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Kantor atau Instansi Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi beserta Istri atau yang mewakili. Yang terhormat, Saudara Rektor Unja dan Rektor UIN Jambi beserta Istri. Yang terhormat, Rektor Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Jambi atau yang mewakili. Yang terhormat, Saudara Anggota DPR RI, Ada Ibu Saniatul Latifah, Bapak Haji Bakri, Dan Ketua Partai Politik Provinsi Jambi, Ada Saudaraku Pak Haji Bakri, Partai Emanat Nasional, Saudara Haji C.N. Ra, Ketua Partai Nasdem, Saudara Bapak Haji Fasha SA, Yang terhormat, Saudara para wali kota dan wakil wali kota, Para bupati dan wakil bupati seprovinsi Jambi atau yang mewakili. Yang terhormat, Saudara para staf ahli gubernur Jambi, Jambi yang terhormat, Saudara para tenaga ahli DPRD Provinsi Jambi, Yang terhormat para pimpinan partai politik, Tadi yang sudah saya sebutkan, Dan sapa satu persatu, Yang terhormat, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Para tamu undangan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Kehadiran Allah SWT, Bahwa pengucapan, sumpah, atau janji anggota DPRD Provinsi Jambi, Masa Jabatan 2024-2029, Telah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan mengucapkan sumpah dan janji tadi, Maka anggota DPRD Provinsi Jambi, Hasil pemilu 2024, Mulai memasuki tugas dan kewajibannya selaku wakil rakyat, Yang insya Allah akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut, Kami selaku pimpinan sementara, Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan, Yang setinggi-tingginya, Kepada pimpinan dan anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024, Yang selama ini telah mengabdikan diri dengan baik. Kami berharap mudah-mudahan selaku penerus, Tugas Dewan untuk Masa Jabatan 2024-2029, Dapat kami lanjutkan serta meningkatkan karya-karya yang telah dicapai, Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kami mengucapkan terima kasih, Yang setulus-tulusnya, Kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, Atas kepercayaan dan dukungannya, Telah mengantarkan kami duduk di lembaga DPRD Provinsi Jambi, Selaku wakil rakyat untuk lima tahun mendatang. Kami juga perlu menyampaikan ucapan terima kasih, Kepada Saudara Gubernur, Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum, Dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, Beserta jajaran, Yang telah bekerja keras, Dan mencurahkan tenaga pikiran, Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, Sehingga sampai pada peresmian anggota Dewan Hasil Pemilu, Tahun 2024, hari ini. Kepada Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Kami ucapkan terima kasih telah memandu pelaksanaan pengucapan sumpah Atau janji anggota Dewan Hasil Pemilu 2024 ini. Saudara Gubernur Jambi, Serta hadirin yang kami hormati. Beberapa saat yang lalu, Secara jelas mantan Ketua Dewan Masa Jabatan 2019-2024, Dalam pidatonya, Mengungkapkan, Yang pada intinya tugas dan fungsi Dewan, Di satu sisi selaku lembaga perwakilan rakyat, Yang dituntut untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, Namun di sisi lain, Selaku mitra eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa Tugas yang bakal dihadapi anggota Dewan memang cukup kompleks dan menantang. Di samping, Melanjutkan tugas Dewan Periode sebelumnya, Juga mengingatkan kami untuk terus berupaya mengembangkan potensi yang ada Demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Berkenaan dengan hal ini, Yang patut kami syukuri adalah kondisi yang kondusif, aman dan damai. Merupakan ciri dari Provinsi Jambi. Ini dapat menunjang dan menukung dalam penciptaan program-program ke depan yang lebih baik lagi tentunya. Sudah barang tentu, Anggota Dewan Masa Jabatan 2024-2029 selain akan berusaha menampilkan kinerja terbaik dan profesional, Juga akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini bermakna bahwa setiap anggota Dewan dituntut kesiapannya, Baik dari segi ilmu pengetahuan dan wawasan politik, Maupun dari segi kemampuan dalam menghadapi tantangan tugas yang akan terus berkembang. Dan insya Allah tantangan itu akan kami jawab dengan semangat pengabdian dari seluruh anggota Dewan. Sehingga tugas ini dapat terlaksana sebaik-baiknya. Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati, Sehubungan dengan hal ini kami tidak akan menyianyikan waktu mengawali tugas DPRD Masa Jabatan 2024-2029. Untuk itu, di dalam waktu dekat ini Dewan akan langsung melaksanakan beberapa kegiatan yang sangat mendesak, diantaranya penyusunan peraturan tata tertib, pembentukan susunan fraksi, dan menentukan susunan pimpinan definitif, serta susunan alat kelengkapan Dewan di Provinsi Jami. Demikianlah sambutan kami dalam mengawali Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2024-2029. Untuk yang pertama kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua sekalian dalam menjalankan tugas dan kewajiban Dewan yang sudah menunggu. Amin ya Rabbul Alamin. Acara Rapat Paripurna Dewan selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya sambutan Gubernur Jambi. Kepada Bapak Dr. Haji Alharis SOS MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dan seluruh unsur Porkopimda Bumsi Jambi, adil langsung Pak Kapolda, Pak Wakajati, Mewakili Pak Danrem, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bumsi Jambi, serta anggota DPRD Bumsi Jambi, yang kami hormati anggota Dewan Prode 2019-2024, serta seluruh keluarga besar yang hadir, yang kami hormati para upati wali kota Bumsi Jambi, para mantang kepala daerah yang juga menjabat Ketua Partai Politik, hadir Abang kami, Dr. Saripasa, hadir juga Bapak Tuan Haji C.E.C. Endra, mewakili Pak Partai Gerindra, hadir Bangsa Bandar, mewakili Partai Pertiga, partai lengkap semua partai yang hadir, yang kami hormati sekalian. Juga yang kami hormati para kepala instansi vertikal Komisi Jambi, para rektor penggunaan tinggi Komisi Jambi, dan para pimpinan seluruh ormas yang hadir, yang kami hormati, khusus yang kami hormati, ini Pak Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, yang telah mengabdi selama lima tahun, dan seluruh jajaran yang kami hormati sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan Bapak Mendagri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Fungsi Jambi, masa jabatan tahun 2024-2029. Para hadirin dan undangan yang berbahagia, mari kita penyiatkan puji syukur, kerana Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunianya, pada hari ini, kita dapat hadir pada rapat peripurna DPRD Fungsi Jambi, dalam rangka pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Fungsi Jambi, hasil pemilihan umum tahun 2024, dalam keadaan Satwa Alpiat, sehingga kita dapat melanjutkan karya dan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan, salam sekaligus ucapan selamat kepada para anggota DPRD Fungsi Jambi, yang telah dilantik pada hari ini, dalam rapat peripurna DPRD Fungsi Jambi, dengan agenda khusus pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Fungsi Jambi, hasil pemilihan umum tahun 2024, yang merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD, yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasannya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sehingga dapat melaksanakan 13 hasil pemilihan umum yang berjalan dengan relatif, tertib, dan lancar Oleh sebab itu, tersenama pemerintah saya ucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan dan seluruh pihak penyelenggara yang terlibat baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan, Rekan-rekan, Media, Pes, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerjasama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Perkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru dilantik, yakni, pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan publik Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur persorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu perlu kami ingatkan bahwa pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara-saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan. Saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasannya sebagaimana amanat Pasal 96 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan tiga fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah perda. Dua, fungsi penyusunan anggaran dan tiga fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik. namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat. Mampu mecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah dan tetap mempedemani peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi cahatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seogianya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap sejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan untuk itu saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum dalam fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak yakni hak interpelasi hak angket dan hak menyatakan pendapat penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan ke kausalitas yakni A hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara dua B hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan C selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dimaksud DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket tersebut hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelidikan pemerintahan di daerah hadirin yang saya hormati Komisi di Indonesia memiliki posisi yang vital dalam upaya mewujudkan sinergitas pembangunan secara nasional dimana provinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang menjembatani pemerintah pusat dan pemerintah Kepadaan Kota disinilah peran serta DPRD provinsi bersama gubernur turut diaktualisasikan dalam mendukung terwujudnya sinergitas pembangunan antar Kepadaan Kota kemudian kami sampaikan bagi provinsi yang memiliki kehususan maupun keistimewaan hendaknya para anggota DPRD dapat nantiasa memahami bahwa konteks kehususan dan keistimewaan tersebut selanjutnya dalam kedudukan DPRD sebagai mitra Kepala Daerah di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang bersifat check and balance hal ini dimaksudkan untuk menyefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah sehingga terjamin kesindambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh sebab itu sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan kepada positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerayatan di tingkat lokal membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional terutama pada pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan secara kerja rencana kerja pemerintah pusat dan daerah beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi Kepala Daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandeskan gotong royong kemudian dalam rangka menyambut pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan harus nantiasa memaksimalkan peran baik pengawasan mengawal pesanan pilkada serentak 2024 pengawasan dalam masa persiapan tahapan hingga pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan tentu suksesnya pengiraan pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan sarana dan perasana serta personil yang akan mengawasi jalan Nyapil Kada serentak tahun 2024 hadirin yang saya muliakan pemiliu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD provinsi terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima yaitu memiliki pengetahuan knowledge yang luas kemampuan skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya serta dibarengi dengan sikap perilaku attitude yang baik oleh karena itu anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hand skill maupun skill dalam menunjang tugas-tugasnya pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif pengawasan dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan penyateraan masyarakat hadirin yang berbahagia ekspektasi masyarakat terhadap saudara-saudara sekalian anggota DPRD sangat besar dan sangat disorot oleh masyarakat hal itu menjadi tantangan dan sekaligus dijadikan sebagai penyemangat bekerja dalam mengembang amanah yang telah diberikan karenanya saudara-saudara sekalian harus mempersiapkirikan baik secara mental maupun kompetensi dasarnya pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti kemudian berkesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan ucapanan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Proyek Jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara akhirnya akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Provinsi Masa Jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik semoga Allah senantiasa meridui semua niat baik dan upaya kita semua serta membimbing kita semua agar menuju jalan yang Allah ridui sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Lama Negeri Republik Indonesia tertanda Muhammad Tito Kernapian dicap dan ditanda tangani terima kasih kami juga ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kami pada seluruh anggota DPRD yang 2019 sampai 2024 telah bekerjasama dengan kami di gedung Dewan ini membahas berbagai masalah persoalan yang menyakut dengan kepentingan Provinsi Jambi terima kasih banyak dan selamat juga yang terpilih menjadi anggota DPRD dan tentunya kita berharap bahwa dimanapun kita berada tetap kita masih bisa memberikan sumbang sih pikiran tenaga untuk Jambi yang kita cintai ini akhirnya kita berharap bahwa di gedung Dewan ini pula selama lima tahun ke depan insya Allah menghasilkan segala daya upaya dan pikiran-pikiran terbaik anggota Dewan untuk keberlangsungan penggunaan Jambi yang kita cintai ini selamat untuk keluarga besar sekalian yang terpilih dan semua yang hadir di sini doakan semudah-mudahan Dewan dan pemerintah bisa bekerja dengan sebaik-baiknya terima kasih akhirnya kami juga ingin menyampaikan pantun untuk Dewan yang kami hormati sekalian hari pagi awan pun cerah cahaya menghias matmentari pagi hari ini Dewan dilantik sudah pertanda tugas sudah menanti naik sampan di matang hari hendak melaju muara Jambi mari kita berkolaborasi untuk membangun provinsi Jambi nah ini pantun terakhir ini 3-4 cempaka biru 4-5 dalam jambangan meskipun dekat dengan Dewan yang baru Dewan yang lama tetap berteman terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pembacaan doa oleh pejabat dari Kementerian Agama Provinsi Jambi kepada Bapak Fatahudin S.A.G. M.V.I disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan perkenankan saya memimpin menurut agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Sakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuwapi Ni'amahu wa Yukaafi Umazidah Ia Rabbana Laka Alhamd Kama Yambagili Jalali Wasalkarim Wa Azimi Sultan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wasahbihi Ajmain Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu atas limpan segala rahmat dan karunia sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2024 semoga pertemuan kami ini ya Rabbana menjadi pertemuan yang senantiasa engkau curahkan dengan keberkahan kasih sayang bimbingan dan ampunan dan perpisahan kami setelah ini menjadi perpisahan yang engkau jauhkan dari segala perbuatan dosa dan permusuhan dan semoga anggota DPRD yang telah diambil sumpahnya dan kami semua yang hadir pada umumnya diberikan kekuatan lahir dan batin kesabaran dan keistikomahan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini dengan penuh integritas jujur, amanah dan bertanggung jawab mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi Ya Allah Tuhan pemilik segala kebajikan kami sadar bahwa engkau telah menciptakan kami dengan sebaik bentuk dan rupa tapi sebagai hamba yang lemah kami tak luput dari perbuatan salah dan dosa sering kami telah laikan untuk mengingatmu tapi sebesar apapun dosa yang kami lakukan tak sekalipun engkau menolak taubat kami sesering apapun kami melalaikanmu dari hati kami tak sedetik pun engkau cabut nikmatmu dari kami karena itu Ya Allah bimbing dan berikan kami kemudahan untuk mengenal dan mendekat kepadamu izinkan kami untuk mereguh indah dan nikmatnya iman agar kami menjadi hamba-hamba pilihan hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan anugerah mampu bersabar dari semua tantangan ujian dan musibah berikan pula kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia kekuatan iman untuk menghadapi cobaan dan menghindari godaan bimbing kami untuk selalu istiqomah menapaki jalanmu yang lurus jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan dan kemuliaan atas mereka bukan jalan orang-orang yang tersesat lagi mendapat murka lapangkan jalan yang akan kami lalui mudahkan pula semua permasalahan yang akan kami hadapi hadirin yang kami hormati rapat paripurna ini akan dipimpin kembali oleh ketua sementara DPRD Provinsi Jambi kepada yang terhormat Bapak M Hafiz disilakan hadirin yang kami hormati sebelum melanjutkan izinkan saya menyapa yang terhormat Kapolda Jambi Irjenpol Rusdi Hartono MSI Wakajati Jambi Riono Budi Santoso SHMA dan Rem 042 Gapu diwakili Kasiter Kolonel Kofleri Adrian Wahyu SIP Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Dr. Herdi Agustin SHM HUM Kepala OJK Jambi Yuda Nugraha Kurata serta yang terhormat seluruh keluarga besar anggota DPRD Provinsi Jambi 2024-2029 yang hadir dalam ruangan ini Mohon maaf Pak Kapolda beserta yang lain secara pribadi kami mohon maaf karena saya tadi hanya membaca dan catatannya terlambat datang Mohon dimaklumi dan diberikan maaf Lalu pada kesempatan ini izinkan kami mohon maaf izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pantun daun selasi di atas pagar dua yang bangkit lah ke desa terima kasih pemilu telah lancar semua yang terkait lah berjarsa nakduo pantun seiring tali yang ditarik akan kemeja bentuk jadi pengikat bendera kami yang dilantik akan bekerja untuk mengabdi pada masyarakat Jambi tercinta mega diawan sampai pagi semoga Tuhan memberkahi demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi hari ini atas segala perhatian saudara-saudara kami ucapkan terima kasih dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin rapat paripurna hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan salak da'ado biji salak dibeli di angso duo Jambi selamat kami ucapkan untuk dewan yang terpilih selamat bekerja untuk masyarakat Jambi dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada dewan yang baru saja dilantik untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan pemberian ucapan selamat ini diawali oleh Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi serta Foto Pimda dan tamu undangan lainnya dan kami informasikan juga untuk seluruh tamu undangan setelah memberi ucapan selamat agar dapat menuju halaman kantor DPRD Provinsi Jambi untuk beramatama dan menikmati santapan siang yang telah disediakan usai sudah seluruh rangkaian acara rapat pada purna hari ini kami ucapkan selamat bagi dewan yang terpilih terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Ya Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Terpilih, yaitu Bapak Akmaludin SPDI. Bapak, izin saya bertanya bagaimana tanggapannya untuk kegiatan hari ini? Ya Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPR yang sudah menjalankan acara pada hari ini dengan baik. Baik, ini di periode kedua berarti Pak ya, bagaimana rasanya setelah pelantikan Pak? Alhamdulillah, di periode kedua ini diberi amanah lagi oleh masyarakat khususnya di Dapil saya, Kabupaten Natang Hari, dan Muara Jambi. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih dan setelah pelantikan ini tentu berbahagia ya. Baik, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan untuk anggota Dewan lainnya yang baru saja dilantik dan juga untuk masyarakat Jambi yang menyaksikan? Tentu kami yang hari ini baru dilantik 55 anggota DPRD Provinsi Jambi. Insya Allah kami akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kami juga berharap kepada masyarakat banyak untuk mengontrol kinerja-kinerja DPRD supaya betul-betul anggota DPRD menjadi penyambung lidah bagi aspirasi masyarakat di Dapilnya masing-masing. Baik, terima kasih banyak Bapak, sehat selalu. Terima kasih. 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 Terima kasih.